Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanah Ogi Sebelum saya melanjutkan video ini mari kita berdoa Buat saudara-saudara kita yang mungkin lagi terkena musibah Atau sakit atau kehilangan pekerjaan di masa yang sangat sulit ini Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelimpahan reseki yang berkah Amin Nah sebelum saya lanjutkan video ini jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya Video kali ini saya akan membuat resep masakan semur, jantung dan ati ayam Nah sekarang kita akan lihat bahan-bahannya Bahan-bahannya kita butuhkan untuk semur, ati dan jantung ayam ini adalah Pertama saya akan mulai dengan bahan-bahan yang dihaluskan yaitu 1 buah tomat, 12 buah cabai merah, 15 siung bawang merah, 9 siung bawang putih, 8 butir kemiri, 25 cabai rawit Ini bisa ditambah dan bisa dikurangin 7 cm jahe, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 sendok ketumbar, 1 sendok lada bubuk, 2 lembar daun salam, minyak secukupnya Dan garam secukupnya Dan juga jangan lupa ini kecap secukupnya Ada ati ayam sekitar setengah kilo dan jantung ayam sekitar 1 kilo Langkah berikutnya saya akan merebus dulu ati dan jantung ayamnya Sekarang saya akan merebus jantung dan atinya Saya akan masukkan dulu serai Satu batang yang sudah digeprek Daun salam 2 lembar Dan 5 lembar daun jeruk Nah ini setelah mendidih Saya akan masukkan jantung dan atinya Nah ini sudah hampir mendidih, saya akan masukkan sekarang Dan tambahkan juga sedikit garam Nah ini kita rebus sekitar 10 menit sampai 15 menit Nah ini saya sudah rebus sekitar 10 menit Sekarang saya akan angkat Nah kita tiriskan, tunggu sampai dingin Setelah dingin Kita akan memotong jantungnya di belah 2 Dan hatinya juga dipotong agak kecil Nah ini jantungnya sudah mulai dingin Saya akan potong 2, belah 2 Hatinya juga dipotong agak kecil-kecil Jangan juga terlalu kecil Supaya nanti kalau digoreng ini tidak hancur Nah cukup di belah 2 seperti ini Nah video untuk pemotong ini Saya akan skip Saya akan menumis bumbunya Sambil saya memotong-motong ini Supaya waktunya cepat Nah ini minyaknya sudah panas Saya akan goreng jantungnya Sudah mulai agak mengering Dan jangan juga terlalu kering Karena nanti dia akan keras Coba kita cek Nah sedikit lagi Kita tunggu sampai Agak sedikit berubah warna ke coklat-coklatan Ini sudah berubah warna Saya akan angkat sekarang Berikutnya yaitu Hati ayamnya Nah ini juga sudah matang Saya akan angkat Ini tidak perlu terlalu amang gorengnya juga Nah langkah berikutnya Saya akan menumis bumbunya Setelah itu Saya akan masukkan Hati dan jantungnya Langkah berikutnya Saya akan menghaluskan tadi Bumbu-bumbu halusnya Saya akan masukkan tomat Lombok besar Bawang Bawang putih Cabai dan jahenya Langkah berikutnya Saya akan menumis bumbunya Sekarang masukkan minyak secukupnya Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas Setelah itu Kita akan masukkan bumbunya Sekarang saya akan masukkan bumbunya Ini ditumis sampai Bumbunya benar-benar matang Setelah itu Saya juga akan masukkan ketumbarnya Satu sendok Terus Lada bubuk Satu sendok Cukup ditumis dengan api sedang Supaya nanti Bumbunya benar-benar matang Dan tanak Sambil sekali-sekali diaduk Setelah sekitar 15 menit Saya oseng-oseng ininya Bumbunya Bumbunya sudah matang Minyaknya juga sudah ke atas Dan warnanya sudah Berubah juga ke coklat-coklatan Sekarang saya akan masukkan Jantung dan hatinya Aduk rata Setelah itu Saya akan masukkan Gula, garam, dan kecapnya Oh ya Sebelumnya Saya akan kasih dulu air sedikit Nah airnya itu Sekitar 50 ml Gula satu sendok Dan garam setengah sendok makan Dan kecap secukupnya Nah setelah ini Saya akan hanya tumis Dengan api kecil Menunggu sampai Benar-benar kering Setelah itu Masakan kita Semur jantung hati Ini sudah selesai Sekarang saya akan Test rasa dulu Test garam sama gulanya Cukup apa dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah cukup Asinnya cukup Dan manisnya cukup Tapi bagian suka manis Atau lebih Suka asin Ini boleh ditambah Gula Sama Garamnya Ini saya akan Masak dengan api kecil Sampai benar-benar tanah Nah ini Minyaknya semua sudah ke atas Artinya bumbunya sudah benar-benar matang Dan Arti jantungnya juga sudah matang Dan warnanya sudah berubah Agak Sudah berubah coklat Sekarang saya akan angkat Ini hasil masakan kita hari ini Yaitu resep jantung dan hati ayam Nah mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya